Salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan dari postingan kamu adalah dengan memahami tipe postingan Instagram yang sesuai dengan audiens yang kamu inginkan dan sebetulnya bagaimana cara kita bisa mengetahui mana sih tipe postingan yang tepat dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Media Market Ready, tempat kita belajar sama-sama tentang bagaimana cara menggunakan media sosial untuk pemasaran bisnis kamu. Dan seperti yang kita bahas dalam topik kita hari ini adalah bagaimana sebetulnya cara kita bisa mengoptimasi yang namanya jangkauan postingan sesuai dengan tipe kontennya agar kita bisa mengetahui mana sih sebetulnya jenis postingan yang paling tepat buat audiens dan harapan yang tentunya bisa meningkatkan jangkauan dari postingan-postingan yang kamu posting di Instagram. So, untuk mempelajari ini tentunya kita perlu cek dulu langsung ke layar HP biar Anda bisa dapat bayangan tentang apa yang saya jelasin. Nah, kalau kita perhatikan di layar handphone, kalau Anda perhatikan setiap tipe audiens itu biasanya akan ada di kluster-kluster hashtag tertentu. Misalnya, kalau kita bicara tentang makanan, misalnya seperti itu, misalnya kuliner, let's say kuliner Surabaya, misalnya seperti itu. Kalau kita search hashtag kuliner Surabaya, kita bisa perhatikan paling banyak muncul, Anda bisa perhatikan yang ini ada video, kemudian ada juga video, video, ada cukup banyak video, ada cukup banyak carousel, kemudian juga ada foto di bagian bawah. Artinya, kalau kita perhatikan di sini cukup banyak variasi konten-konten yang bisa kita posting, walaupun yang paling banyak kita perhatikan yang muncul adalah carousel ada tiga, video ada tiga juga, foto ada satu. Maka di sini kita perlu sadar bahwa kita harus menghindari foto saat kita bicara tentang aspek makanan. Sebisa mungkin lebih banyak munculkan dalam bentuk carousel seperti ini, kemudian juga bisa dalam bentuk foto seperti ini juga cukup banyak dilihat. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, juga kita bisa lihat ada banyak sekali foto-foto makanan yang sifatnya kayak zoom in, artinya zoom ke makanannya. Kalau misalnya kita bicara tentang traveling, traveling... Indonesia, kayak gitu, kita akan melihat bisa jadi aspeknya berbeda lagi. Nah, kalau kita perhatikan, dominan paling banyak muncul adalah foto, which is artinya foto yang tentunya harus kita optimalkan. Artinya kita bisa pahami bahwa setiap jenis audiens, setiap dari target dari konten-konten yang kita posting sesuai dengan audiens yang kita inginkan, tentunya akan juga punya, boleh dibilang itu tingkat konsumsi tipe konten yang berbeda juga satu sama lain. Yang tentunya akan mempertimbang, yang membuat, yang membuat yang namanya setiap jenis postingan itu akan tergantung dari tipe audiensnya. Dan sebetulnya berapa banyak sih jenis postingan yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian insight, di Instagram Anda sendiri-sendiri, misalnya saya akan cek berdasarkan 30 hari terakhir. Oke, kemudian kita akan coba cek di bagian account reach, dan di sini Anda bisa perhatikan bahwa ada yang namanya content type, di mana Anda bisa perhatikan content type di sini, itu ada dari feedpost, ada reels, juga ada stories, ada juga IGTV, termasuk juga live video. Jadi kebetulan kurang lebih 30 hari terakhir saya coba mengoptimize kelima jenis topik konten ini, walaupun ada 6 ya, sebenarnya ada lagi Instagram story. Jadi ada 6 sebetulnya, jadi mulai feedpost, reels, ada stories, IGTV video, ada live video, dan di dalam post sendiri terbagi jadi 3 sebetulnya. Ada video, ada carousel, ada juga single image atau foto sebetulnya. Nah kalau kita perhatikan secara komposisi, untuk bisa mengembangkan sebuah akun tentunya kita pengen postingan kita yang bisa menjangkau sebanyak-banyak orang. Dan kalau misalnya kita bicara tentang mengembangan akun, tentu goal-nya adalah tujuan utama adalah agar bisa menjangkau non-followers. Artinya kalau Anda perhatikan, secara komposisi rich, tentunya harus lebih banyak yang harus lebih dominan yang non-followers ketimbang followers. Karena kalau non-followers banyak dijangkau, artinya potensi dapetin followers baru akan jauh lebih signifikan atau lebih banyak. Dibandingkan kalau postingan kita, itu mayoritas dijangkau cuma adalah followers kita. Artinya ya, akan sulit sekali mendapatkan followers baru. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan juga, ada beberapa jenis postingan yang tidak semuanya bisa menjangkau yang namanya non-followers. Kalau kita perhatikan, Instagram stories secara dominan itu hanya dilihat oleh followers aktif saja dibandingkan dengan feedpost maupun reels. Artinya saat kita pengen ngembangkan akun, sekali lagi, secara jenis jangkauan, maka ada dua yang sebetulnya jadi preferensi utama. Satu adalah feedpost, kedua adalah reels. Tapi sekali lagi, untuk ngecek feedpost tadi bagus yang mana, antara foto, apakah itu video, apakah itu mungkin juga, mungkin dalam bentuk apakah itu kaya rusel, apakah itu juga IGTV mungkin, ataukah mungkin itu Instagram reels, juga akan tergantung dari yang namanya jenis audiens yang akan kelihatan Anda tuju. Sekali lagi, dua yang direkomendasikan untuk posting ya, feedpost dengan reels, walaupun bicara tentang feedpostnya, sekali lagi akan terbagi jadi tiga sebetulnya. Tadi sekali lagi adalah foto, bisa jadi karusel, bisa jadi juga yang namanya video atau IGTV. Yang mana sebenarnya IGTV kalau boleh saya bilang gitu ya, adalah jenis postingan yang kurang baik buat dipakai, karena cukup banyak saya lakukan research di hashtag-hashtag yang umum di Indonesia, pada dasarnya itu yang paling jarang bisa muncul gitu, atau jadi preferensi utama dari orang-orang yang melihat di Instagram, dibuktikan atau bisa dilihat gitu ya. Dari kebanyakan mungkin saat Anda melakukan research, IGTV, konten, itu jarang sekali muncul dalam pencarian atau top, atau ranking di dalam top post hashtag. Jadi, boleh kita bilang sekali lagi, fokus sesuai dengan target audiens Anda, sesuai dengan research yang Anda lakukan secara pribadi gitu ya, agar bisa menjangkau lebih optimal. Nah, kurang lebih itu sedikit insight buat Anda, pastikan juga Anda subscribe di channel ini, agar Anda bisa dapetin video-video terbaru juga dari kita, terkait dengan gimana cara mengoptimalkan media sosial Anda, dan kalau memang tertarik dengan topik-topik tertentu, atau mungkin punya pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar di bawah, dan kita akan sebisa mungkin untuk ngericap atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang Anda berikan. Kurang lebih itu dari saya, dan sampai jumpa di video-video yang lain.